Banyak sembilan orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa letusan Gunung Lewatobi di Keupatan Flores Timur Pulau Flores NTT pada Minggu 3 November 2024 malam. Adapun korban meninggal dunia adalah warga desa Kelatanlo, kecamatan Wulang Kitang berjarak sekitar 5 km dari pusat erupsi yang kini berstatus level 4 atau awas. Proses evakuasi dilakukan oleh aparat polsek Wulang Kitang, Polres Flores Timur, Tagana, dan BPBD Flores Timur pada Senin 4 November pagi. Rumah yang diundi satu keluarga besar itu sudah roboh akibat dihantam batu yang dilontarkan Gunung Lewatobi laki-laki bersamaan dengan hujan dan sambaran petir malam tadi. Tim evakuasi gabungan berhasil menemukan 6 orang yang sebelumnya terjebak ke dalam tumpukan tanah. Adapun ke-6 jenazah tersebut sementara disemayamkan di teras depan rumah tetangganya. Sementara satu orang juga anggota keluarga dalam rumah itu masih dievakuasi. Selain satu keluarga, dua korban lain juga dikabarkan meninggal dunia dan salah satunya sempat mendapat pertolongan medis di UGD Puskesmasboro. Adapun nama dan identitas korban meninggal dan luka-luka masih dalam proses penelusuran. Selain itu, seorang biarawati Katolik Nikolina Pajo turut menjadi korban yang meninggal akibat erupsi Gunung Lewatobi di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur pada Minggu 3 November 2024. Diketahui sebelumnya bunyi dan tuman yang berasal dari Gunung Lewatobi laki-laki, yaitu gunung di antara Kecamatan Wulanggitang dan Ilebura Flores Timur NTT ini meletus dan mengeluarkan dentuman kuat Minggu 3 November 2024. Diketahui saat Ribun Flores berada di desa Hukengjaya di Kecamatan Wulanggitang merasakan hal mencekam tersebut dan dentuman kuat seperti ledakan itu membuat delapan kaca pada rumbah pecah. Semua anggota, keluarga, serta warga di lereng gunung berteriak histeris, jadi mereka melihat cahaya merah menyala di atas Gunung Lewatobi laki-laki dan berusaha meninggalkan kampung ke tempat aman Gunung Lewatobi laki-laki melontarkan batu dan kerikil. Namun banyak warga melindungi kepalanya dengan helm dan memutuskan untuk pergi menjauh. Tak hanya itu aroma belerang terasa menyengat hidung membuat orang-orang rumah batu keras meski sudah membalut hidung dan ngulut dengan masker. Diketahui hingga pukul 00.40 Wita, sejumlah warga dari beberapa desa sudah mengevakuasi mandiri ke desa Boru, pululera bahkan mulai pergi ke perbatasan Flores Timur Sika di arah barat Gunung Lewatobi laki-laki. Pas pengamatan Gunung Lewatobi laki-laki di pululera melaporkan adanya erupsi, namun tinggi kolam abu tak bisa teramati karena kabut awan. Adapun erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 47,3 mm dan durasi kurang lebih 24 menit 10 detik. Dijelaskan bahwa saat ini Gunung Lewatobi laki-laki berada pada status level 3 siaga dengan sejumlah rekomendasi. Jadi masyarakat sekitar di Gunung Lewatobi laki-laki tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3,5 km dari pusat erupsi Gunung Lewatobi laki-laki serta sektoral 4 km pada arah utara timur laut dan 5 km pada sektor timur laut. Masyarakat di sekitar Gunung Lewatobi laki-laki mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewatobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Jadi masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewatobi laki-laki memakai masker atau penutup hidung mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Pemerintah daerah senantiasa berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Lewatobi laki-laki di Desa Pululera, Kejombatan Pulang Gitang Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi serta Badan Geologi di Bandung. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi akan selalu berkoordinasi dengan BPBD Provinsi NTT dan Satelah PB Setempat dalam memberikan informasi tentang kegiatan Gunung Lewatobi laki-laki. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!